Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya dengan tema Milenial Membangun Negeri Wanita dan Pria Hebat Karyawan Kontrak yang Sambil Melakukan Pekerjaan Sampingan Nah, di dalam podcast saya ini ada 5 narasumber wanita dan pria hebat yang akan sharing tentang pengalaman mereka di mana mereka mampu melakukan kewajibannya sebagai karyawan kontrak sambil melakukan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan Nah, pasti teman-teman penasaran nih gimana sih caranya kok bisa udah bekerja sebagai karyawan kontrak bisa sambil melakukan pekerjaan sampingan lagi dan gimana ya cara mereka membagikan waktu antara bekerja sebagai karyawan kontrak dan pekerjaan sampingannya ya dan apa aja sih keluh dan kesannya ya teman-teman saat mereka melakukannya langsung saja yuk kita dengar dari narasumber masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Syarifah Nanda Nazira SI saya adalah karyawan honorer pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Langsa selain saya bekerja di salah satu instansi pemerintah saya juga bekerja sebagai karyawan paru waktu di salah satu distro di Kota Langsa dan distro ini menjual pakaian-pakaian laki-laki nah jadi cara saya membagi waktu untuk kedua pekerjaan saya ini tentu sangat mudah ya tidak sulit sama sekali karena saya bekerja di instansi pemerintah itu pagi dan pulangnya sore kemudian saya masuk jam 8 malam untuk bekerja sebagai karyawan distro seperti itu kalau untuk keluh kesannya menjalani kedua pekerjaan ini mungkin kalau untuk keluhnya itu capek ya capek pasti gitu karena untuk istirahat tentunya kurang kalau kesannya ya kita menikmati saya pribadi menikmati hasil dari kedua pekerjaan saya saya happy juga gitu mendapatkan hasil dari kedua pekerjaan saya yang maksimal pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Sadriyanti SPD saya tamatan dari program pendidikan guru madrasah ibtidaya yang ada di salah satu kampus di Aceh yaitu Yayin Langsa untuk pekerjaan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah yang ada di kota Langsa yaitu Dinas Pangan, Pertandingan, Kelautan, dan Perikanan Kota Langsa disitu saya sebagai karyawan honorer selain bekerja di instansi pemerintah disini saya juga melakukan berbagai kerjaan sampingan seperti online shop dan saya juga jadi guru les private untuk berjualan all shop disini saya memanfaatkan berbagai aplikasi yang telah ada contohnya seperti whatsapp, instagram, dan juga facebook nah untuk membahas keluh dan kesannya sudah tentu yang pertama itu kita capek capek itu sudah pasti karena ya kita menyempatkan segala waktu kita untuk melakukan hal yang memang bisa kita lakukan contoh kayak saya kan pagi di kantor sampai siang terus lanjut lagi dari siang ke sore kan sampai jam 4 nah setelah itu dilanjutkan dengan jam 5 saya ngajar les private sampai dengan jam 6 atau sampai jam 7 sebelum maghrib gitu itu kan waktunya gak ada istirahat ya otomatis capek nah kalau malam udah dilanjut lagi mungkin kayak ngeposting jualan atau ngebalesin chat-chat orang yang nanya barang yang saya jual gitu ya kan ya kalau misalnya untuk keluhnya ya capek gitu karena waktu istirahat sudah berkurang kita lebih butuh tenaga lebih ekstra karena kita ngelakukan berbagai hal yang memang bisa kita lakukan gitu tapi dibalik itu semua kita mendapatkan hasil yang memang memuaskan untuk kita karena kan kita kerja ya otomatis kita mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari kebahagiaan yang kita dapat gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Andri Rawan bekerja sebagai karyawan kontra di perusahaan Jintai Express dan juga melakoni kerja sampingan jual beli sepeda motor bekas keluh dan kesannya saya melakukan kedua pekerjaan tersebut setiap hari itu ya lebih banyak kesannya daripada keluhnya keluhnya sih ya namanya juga kerja pastinya capek dong cuma itu doang nah kalau kesannya lebih terhibur aja lebih banyak kenalan kawan solidaritas wawasan ya tentunya pengalaman lebih luas dan tahu atau-atau orang yang baik dan buruk dan karena hobi saya dari kecil juga dagang ya kayak lebih mendalami hobi saya aja gitu untuk cara saya membagi waktu kedua pekerjaan ini biasanya saya melakukan pekerjaan di perusahaan Jinta Express dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore setelah saya menyelesaikan kewajiban tersebut saya langsung melakukan pekerjaan sampingan saya lewat sosial media untuk menjual dan membeli sepeda motor bekas ketika ada orang yang berminat untuk membeli barang yang saya jual pastinya saya melayani di luar jam kerja saya sebagai karyawan kontrak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Dinamustika Suwardi SE saya bekerja di instansi pemerintah di PPKP sebagai karyawan kontrak dan melakukan kerja sampingan jualan kue untuk sarapan pagi keluhnya mungkin capek ya karena saya harus bangun lebih awal kalau kesannya sangat menyenangkan karena saya sendiri hobi memasak apalagi membuat kue dan mendapat hasil tambahan yang lumayan untuk menabung kalau cara saya membagi waktu pasti sangat mudah karena saya bekerja di kantor mulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore dan saya mengerjakan membuat kue itu sebelum subuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkenalkan nama saya Nazaruddin SH saya bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu instansi pemerintahan Dinas Pangan Pertanian Kelantuan dan Perikanan Kota Langsa dan juga saya melakukan pekerjaan sampingan yaitu sebagai fotografer keluhnya sih mungkin capek ya karena waktu istirahat pastinya berkurang ya kesannya puas sendiri dengan hasil pekerjaan yang saya kerjakan banyak menutupi juga kebutuhan sehari-hari juga kalau cara saya membagi waktu biasanya saya bekerja di kantor dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore setelah itu saya lanjut dengan pekerjaan sampingan saya yaitu sebagai fotografer sampai maghrib habis maghrib saya lanjut lagi sembari mengedit foto sampai jam 12 malam wow keren banget ya setelah mendengar sharing dari narasumber wanita dan pria hebat yang menjalankan dua pekerjaan sekaligus nah ini ada pesan untuk para milenial dalam membangun negeri dari para narasumber yang sangat tangguh dalam bekerja sangat luar biasa saya melihat saya melihat wanita dan pria hebat ini tidak pernah mengenai rasa lelah selalu bersemangat untuk bekerja saya memohon maaf lebih dan kurangnya podcast saya ini apabila ada yang bermanfaat positif silahkan dipetik pembelajarannya dan dibuang jauh-jauh ya teman-teman yang buruknya terima kasih kepada narasumber telah sharing pengalamannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati